Data potensial sel kini adalah sebagai berikut, A A2 plus B2 plus B potensial selnya adalah 1,1 volt, A A2 plus C2 plus C potensial selnya adalah 0,63 volt. Berdasarkan data tersebut kenyataan yang benar adalah, nah kita berikan untuk A B itu reaksi yang pertama dan untuk A C itu reaksi yang kedua. Nah dalam hal ini, di dalam notasi sel, yang sebelah kiri itu pasti anoda dan yang sebelah kanan itu pasti selalu kathoda. Nah harus selalu diingat bahwa anoda itu selalu mengalami reaksi oksidasi sedangkan kathoda itu selalu mengalami reaksi reduksi. Nah dalam hal ini yang diketahui adalah nilai potensial selnya. Nah untuk kita cari potensial selnya, potensial sel itu sama dengan potensial untuk reaksi reduksi diperlangi potensial sel standar untuk reaksi oksidasi. Nah dalam hal ini potensial selnya adalah 1,1 volt sama dengan yang mengalami reduksi itu B2 plus menjadi B potensial sel standar B2 plus menjadi B sehingga kita cari potensial selanjutnya diperlangi dengan potensial reduksi standar untuk A, A2 plus itu sama dengan potensial reduksi standar untuk B2 plus B dikurangi dengan 1,1. Nah ini persamaan yang ke-2, nah ini persamaan yang ke-3, lalu untuk yang ke-2 kita cari, nah potensial sel sama dengan potensial sel standar dari C2 plus C dikurangi dengan potensial sel standar dari A, A2 plus. sehingga potensial sel dari A, A2 plus itu sama dengan potensial sel C2 plus C dikurangi dengan 0,63. Nah kita berikan tanda ini persamaan yang ke-3, nah kita berikan tanda ini persamaan yang ke-4, lalu kita substitusi antara persamaan yang ke-4, sehingga didapatkan potensial sel standar B2 plus B dikurangi 1,1 itu sama dengan potensial sel standar C2 plus C, dikurangi dengan 0,63 dikurangi dengan 0,3. sehingga bisa kita tulis sehingga untuk potensial sel standar B2 plus B dikurangi dengan potensial sel standar C2 plus C sama dengan negatif 0,63 ditambah dengan 1,1, sehingga nilai potensial sel dari B2 plus B di C2 plus C itu adalah positif 0,47V. Nah kita lihat pernyataan satu, potensial sel standar C2 plus C, B2 plus B adalah 0,47V merupakan pernyataan yang benar, maka untuk pernyataan pertama merupakan pernyataan yang benar, lalu untuk yang pernyataan kedua, A adalah reduktor yang lebih kuat dibandingkan B dan C. Nah kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan reduktor, reduktor itu adalah agen reduksi, nah di mana agen reduksi ini akan mereduksi senyawa lain atau logam lain, namun reduktor ini akan mengalami oksidasi, nah yang mengalami oksidasi itu biasanya nilai potensial sel standarnya itu akan lebih kecil, nah kita lihat dari nilai potensial sel standar, untuk A di sini, di persamaan 1 dan persamaan 2, A selalu berada di anoda, A, A2 plus itu selalu berada di kutub anoda, nah di kutub anoda ini selalu mengalami oksidasi, sehingga pasti A, A2 plus ini merupakan reduktor yang sangat kuat, karena dia selalu mengalami oksidasi dibandingkan dengan C dan B yang selalu berada di kutub katoda, nah pernyataan kedua juga merupakan pernyataan yang benar, lalu untuk pernyataan yang ketiga, C adalah oksidator terkuat, nah kita lihat apa yang dimaksud dengan oksidator, oksidator, oksidator itu adalah agen mengoksidasi, dimana agen pengoksidasi ini akan mengalami reduksi, nah kita lihat dari pernyataan yang kedua untuk reduktor, nah reduktor terkuat itu adalah A, kemudian B, kemudian C, nah berarti kebalikan dari reduktor ialah oksidator, maka oksidator yang paling kuat itu adalah C, lebih besar dari B, dan lebih besar dari A, sehingga untuk pernyataan ketiga merupakan pernyataan yang benar, bahwa C itu merupakan oksidator yang paling kuat, lalu untuk pernyataan yang keempat, urutan potensial reduksi standar, A, A2 plus lebih besar dari B, B2 plus B, dan lebih besar dari C2 plus C, nah dalam hal ini kita lihat pernyataan ketiga bahwa oksidator itu merupakan agen pengoksidasi, dimana dia mengalami reduksi, nah ketika dia mengalami reduksi, nilai potensial sel standarnya itu pasti akan lebih besar, nah dalam hal ini, maka urutan potensial sel standar paling besar itu adalah C2 plus C itu akan lebih besar dari B2 plus B, dan akan lebih besar dari A2 plus A, sehingga pernyataan yang ketiga, pernyataan yang keempat merupakan pernyataan yang salah, dari semua pernyataan, pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3, maka jawabannya adalah A.